Salam Rpati Lover Jadi mumpung ini ketemu Sama Jokinya guru por ada disini juga Beserta bos jahur Mungkin mereka akan Menanyakan tentang Ya kalau di bahasa burung Mungkin perawatan Atau kebiasaan burung disini Mungkin seperti itu mas ya Jadi biar tahu Kebiasaan di bos jahur Dan di tempat guru por biar enggak Apa? Keraju 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 Mas ini ada mas Mas Bangkok ya Kita sudah di teasing lagi Dan disini ada bos jahur Mungkin mas Bangkok Bisa mengutarakan disini Apa nih Atau curhatan apa Atau pertanyaan apa ya Tepada mas jahur Tentang burung Yang pertama sih Kalau terang kan udah Udah tahu Udah pastilah ya Mungkin kan kedua kan Cara perawatan Biar enggak kaget gitu Kalau perawatan yang Biasa disini itu gimana Seperti biasa Yang dijemur Ini kan penjemuran Sampai jam 12 Kalau yang ini Udah Kita bayar Sama geben Biasa Dijemur Ini lah Masukin tong Kalau untuk obat Belum masuk obat Sama sekali Herbal pun Aku belum Cuma obat cacing Bisa sampai Sama bulat sekali Oke Itu mas Bangkok Mungkin mas Bangkok Sudah tahu Kinerja si torpedo Atau lihat Dulu pernah lihat Sia sekali Lomba Lomba ini Cuma katanya kan Aku gak habis Amprol Gitu rontok Ya gak tahu Ini nanti kan Di tim berupur kan Nanti saya yang pegang Saya mulai nol lagi Mungkin Untuk Ini Tukar pikiran aja Rabaan ala Bangkok Ini Menurut Mas Bangkok Gimana Torpedo Oke Bisa dipegang Mungkin dari Lar Pertama Kan begitu Kalau Orang-orang burung Iya Bulu sih bagus mas ya Bulu bagus Oke Badannya Badannya gimana mas Yang gak bisa nipuin Tulangannya bagus Kalau disebut tulangan bagus Seperti apa mas Coba dijelaskan Kalau tulangan bagus Kalau ini Ikutnya kan Agak kasar Biasanya Kalau tulangan agak kasar Ini Turunya itu Gak mungkin Pelan Oke Lalu capi udang Oke Capi udang Yang oke Itu seperti apa Alah Mas Bangkok Kalau capi udang Sedangkan dua nih Ini Itu bentuknya Seperti apa Yang penting utama Yang satu Keras Keras Oke Sobat marfaat Jadi capi udang Ini keras Semua Oke Pegangan Pegangan Oke Biasanya kan ada Uih Penggangnya nih Oke nih Gue demen nih Gitu Kalau pegangan Si Seperti inilah Siap Terus Apalagi Mas Bangkok Dulu Sudah Sudah ketahuan Untra Oke Tentu kepala Atau apa Mungkin Atau paruh Cukup sih Semuanya cukup lah Masuk ya Kalau Kalau aku kan Ini Selalu Percaya Terah Itu Oke Jadi Mas Bangkok Berpedoman Itu Kepada Terah Gitu kan Jadi Gimana Atasannya Kerjanya Gimana Itu Turunannya Mungkin Diantaranya Akan Menjadi Seperti itu Gitu kan Jadi Dada Memang Sudah Bagus Tebal Capit Udang Keras Semua Dan Posturnya Seperti Ini Mungkin Jika Pengen Lihat Yang Akan Dibawa Ke Grupur Dengan Nama Torpedo Oke Ini Bos Jauh Sudah Merelahkan Nanti Akan Melatih Yang Setelahnya Laki Terus Yang Ini Apa Mas Bangkok Adiknya Belum dikasih Nama Ini Sudah Mungkin Dikanti Gapapa Disini Namanya Roger Oke Selalu Di Roger Berarti Ini Baru Jadi Baru Jadi Baru Finish C Mudah Selalu Baguslah Semuanya Mirip Kayak Kakak Tapi Sama Ya Rabaan Satu Babas Satu Babas Satu Ini Yang Satunya Mas Bangkok Oke Dengan Rabahan Alam Mas Bangkok Mungkin Kita Sembari Ngobrol Aja Nih Kalau Yang Udah Jadi Di Tekel Berapa Di Bos Ya Urti Tepuk Ngolong Kan Patelan Burung Kan Jadi Ngolong Kemarin Itu Ini Ditawar 25 Yang 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 Ya 11 12 Lama Katanya Mungkin Nggak Rata CC 31 Saat Itu Mungkin Nggak Semua Rata Betul Ada Yang 11 12 13 Apa 10 11 12 Ntar Kan Tergantung Gitu Dilihat CC Nya Ini Kemarin Kan Ditawar 25 Rasa 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 Liatra Liatra Itu Nomor 1 Petongan saya Karena Hampir 10 tahun Saya Menggunakan Itu Terang Yang Lampun Jaman 2012 Kulkas Masih Berapa 2012 Pas Jaman Kulkas Jadi Bos Jaur Itu Memang Sudah Lama Mengguruti Dunia Merpati Dari Jaman Hadiah Kulkas Sampai Sekarang Ini Masih Tetap Berjalan Kalau Mas Bang Menggeluti Merpati Dari Ya Sebenarnya Baru Tapi Sudah Pengalamannya Banyak Tahun 2015 An 2015 Terus Sempat Di Tim Grup Mencari 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 Pengalaman Laku Sempat Keluar Itu Tadi Satu Tahun Ditarik Lagi Terus Versi Mas Bangko Oke Berarti Ini Oke Oke Semuanya Mungkin Di antara Tiga Yang Paling Tingkat Kestabilan Yang Pertu Ini Ini Semakin Tua Menurut Saya Semakin Gila Yang Gitu Kalau Yang Ini 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 Kalau Kenwood Saya Percaya Karena Saya Sudah Mengelitukan Yang Di Di Lop Itu Jalan Ada Yang Di Lop Penceng Ada Itu Jadinya Bagus Semua Kalau Yang Dilop Biasa Aja Biasa Biasa Tapi Sekali Lihat Dari Atasnya Luar Biasa Ada Ada Semua Kayak Itu Dilop Biasa Cuma Dari Atas Kerja Dari Atas Nyalakan Itu Ya Kalau Mas Bangko Sendiri Kemarin Kemarin Guru Kor Banyak Darahan Yang Sama Kalau Dulu Itu Saya Pelepas Sama Perawat Sih Belum Belum Keber Jadi Gak Tahu Di Kolongnya Seperti Apa Oke Jadi Naik Naik Pangat Sekarang Sudah Jadi Jadi Oke Jadi Pendapat Mas Bangko Ini Masuk Kategori Oke Semuanya Oke Ya tinggal Bawa Berarti Seperti Itu Ada Yang Berpedomantra Ya Kalau Yang Enggak Itu Ya Lihat Kinerjanya Langsung Seperti Itu Jadi Banyak Jalannya Untuk Meraih Dalam Sukses Itu Banyak Ada Yang Saya Mantep Bener Sama Tra Ini Jika Saya Membeli Tra Ini Pasti Hasilnya Seperti Itu Kan Semoga Obrolan kita Ini Sering kita Ini Ya Bermanfaat Untuk Sobat Merpati Lover Semuanya Mungkin Sahabat Sahabat Atau Kawan Kawan Kita Bisa Berkomentar Masukannya Untuk Demi Memajukan Hobi Kita Ini Hobi Merpati Semoga Dunia MKM Indonesia Tambah Maju Dan Tambah Maju Terima Kasih Untuk Waktunya Mas Bang Terima Kasih Untuk Waktunya Bos Jahor Jadi Itu Saja Salam Dari Saya Salam Merpati Lover Mantap Jiwa